Terima kasih Baru setidaknya 6.001 industri yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional sehingga mendapatkan Ijin Operasional Mobilitas Kegiatan Industri. Namun IOMP 59 industri diantaranya dicabut karena tidak melapor setiap minggu. Bahkan pemerintah kabupaten dan kota pun bisa menutup industri tersebut jika tidak memiliki IOMP. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Mohamad Arifin pun menyatakan saat ini di Jawa Barat mulai bertumbuh industri yang bergerak di bidang kesehatan. Salah satunya industri APD. Bahkan Jawa Barat pun sudah mampu membuat APD yang tidak akan membuat pemakaiannya merasa panas, gerah, atau haridang. Industri yang berlokasi di kota Bandung tersebut pun merupakan industri kecil menengah yang mampu memproduksi setidaknya 2.000 APD per hari. Jadi itu yang kemudian Jawa Barat pun tetap juaranya inovasi, juaranya kemudian juga kreatif. Nah itu adalah salah satu bentuk kreatifitas yang memang produktif juga kan ya. Nah jadi tadi itu ditemukan satu itu yang memang kondisinya dan bisa dipakai 8 jam tanpa penas. Nah itu kan yang selama ini si Koper Aul ini atau APD ini kan haridang. Dan kemudian kalau pun juga banyak ditemukan penularan baru ataupun juga terkena di para tenaga medis dokter karena kan tadi mungkin karena haridang atau panas, beruk, berhubung, dan juga. Nah kalau ini 8 jam, dan sudah kemudian. Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun meminta agar setiap industri memiliki petugas atau manajer COVID untuk menerangkan prosedur pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru di perusahaan yang bersangkutan. Tiap industri tersebut pun harus menerapkan pengurangan kapasitas produksi sebesar 50% dan shifting karyawan. Saya kira hari ini menjadi contoh Jawa Barat siap melaksanakan AKB dan para pelaksanaan produksi sudah menerapkan protokol. Pak Rony masukkan dari dunus tugas adalah Pak Rony harus segera menunjuk manajer COVID-19. Ini kalau ada rahasia, bukan rahasia lah. Inspeksi dari aparat dunus tugas, maka yang berhubungan nggak harus pemilik atau direktur. Cukup manajer yang ditunjuk mengurusi COVID-19. Gubernur Jawa Barat pun menegaskan tak hanya industri, setiap pertokohan hingga rumah ibadah pun harus memiliki petugas COVID-19.